Pusat pembangunan LRT Jakarta fase 1B terus berjalan. Proyek ini akan menghubungkan kawasan velodrom di Jakarta Timur hingga menggerai di Jakarta Selatan dengan panjang lintasan 6,4 km dan mencakup 5 stasiun. Perkembangan pembangunan proyek ini akan disampaikan jurnalis BTV Stephanie Wijaya dan juru kamera Tommy pribadi langsung dari kawasan sekitar proyek stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Ya selamat pagi Stephanie, ini sudah sejauh apa perkembangan pembangunan LRT Jakarta saat indah pantauan Anda? Silahkan Stephanie. Selamat pagi Ando dan juga Pemirsa BTV kemarin tepatnya 30 Oktober 2024 ini tepatnya satu tahun sejak groundbreaking progresnya sudah mencapai 33,45 persen. Ando dan juga Pemirsa BTV apabila Anda melihat ini di belakang saya ini sudah terpasang tiang-tiang atau yang disebut dengan kolom atau pir yang memang saat ini tempat saya melaporkan yaitu berada di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur. Dan tidak hanya itu juga, Ando dan juga Pemirsa BTV apabila dilihat memang di belakang ini sudah terpasang tiang-tiang akan tetapi memang sebelum stasiun LRT Velodrom Rawamangun ini juga sudah terpasang bagian atasnya tepat di sebelum halte Trash Jakarta Rawamangun. Dan memang selain itu berdasarkan petauan saya memang saat ini juga alat berat yang juga siaga dan tidak hanya itu juga memang pembatas dari proyek ini masih dipasang. Tidak hanya itu Ando dan juga Pemirsa BTV pada 30 September 2024 ini sebelumnya sudah dilakukan uji coba menggunakan MRV dan juga tidak hanya itu PT Jakpro untuk memantau proses pembangunan turut menggunakan teknologi MRV. Tidak hanya itu juga di sisi lain stasiun LRT Rawamangun hingga saat ini memang prosesnya sudah mencapai 46,24% yang dimana sudah memasuki tahap pengerjaan arsitektur seperti memang arsitektur di dalam stasiun LRT Rawamangun seperti memang pekerjaan fasad dan juga pemasangan eskalator. Dan seperti diketahui Ando dan juga Pemirsa BTV nantinya stasiun LRT Rawamangun ini akan menjadi salah satu dari lima stasiun yang didirikan dalam lintasan sepanjang 6,4 km jika memang nantinya sudah selesai jalur LRT ini akan menghubungkan stasiun Pegangsaan 2 hingga Manggarai dengan capaian lintasan 12,2 km dengan waktu tempuh yang diproyeksikan selama 26 menit. Dan tidak hanya itu juga dalam pembangunan LRT ini juga anggarannya mencapai 5,3 triliun begitu diperkirakan bisa mengangkut 80 ribu penumpang setiap hari hingga nantinya beroperasi. Ando kembali ke Anda. Baik terima kasih jurnalis BTV Stefani Wijaya atas laporan Anda dan kami nantikan update selanjutnya terkait hal ini. Terima kasih Stefani selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!